Kita ke informasi yang pertama, sebuah rumah warga di Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun rusak porak-poranda akibat ledakan dari bubuk mercon yang tersimpan di dalam almari. Selain merusak rumah, ledakan itu juga mengakibatkan seorang warga yang diduga pemilik bubuk mercon terluka parah pada bagian tangan dan kaki. Petugas inafis dari Satreskrim, Polres Madiun melakukan olah TKB di rumah Purwanto, 48 tahun, warga Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Rabu Pagi. Rumah ini rusak parah akibat ledakan dari bubuk mesiu yang tersimpan di dalam sebuah almari. Bubuk tersebut meledak mengakibatkan seisi rumah rusak porak-poranda. Amzat Tri Andriansah, 21 tahun, saat kejadian berada di dalam kamar mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki. Menurut keterangan sejumlah warga, kejadian ledakan yang bersumber dari bubuk mesiu yang sebelumnya tersimpan dari dalam almari pada pagi hari sekitar pukul 3 lebih 45 menit. Ledakan itu membuat kaget tetangga sekitar yang pada waktu itu akan menjalankan sholat subuh. Saya duduk di sana. Terus gimana, Pak? Saya itu semua nyumara, apa itu, meledas itu. Ya, kira-kira, ya, panggil. Pokoknya, mungkin itu. Saya duduk di sana, di mana saya. Kencang-kencang, Pak? Iya. Kencang, Pak. Saya belum keluar. Saya sudah seorang subuhan, mengerti saya itu akan sembahyang. Sembahyang di situ, kan gandeng, kan itu. Lokasinya gandeng sama kamar di dengan. Eh, kaca saya pecah. Di sejujurnya saya belum di situ. Kalau ke situ, saya punya pecan kaca itu. Sementara itu, Kapol Segeger AKP Yunus Kurniawan menjelaskan, kejadian itu bermula saat korban Amsatri Ardiansah setelah sahur mengecek bahan peledak bubuk mercon yang ditaruh di dalam plastik. Selanjutnya, bubuk mercon dimasukkan ke dalam kotak dan dimasukkan dalam bufet. Diduga karena suhu panas mengakibatkan ledakan saat dibuka. Terduka korban ini masih dirawat di RSUD Sudono. Akan tetapi, terduka korban ini masih bisa menjelaskan setelah kami kasih beberapa pertanyaan. Jadi, intinya, kronologisnya adalah terduka korban ini menyimpan bubuk mercon kurang lebih beratnya sekitar 1 kg dalam satu tempat. Dalam hal ini, satu tempat ini almari. Sebelum ditaruh almari, ditaruh dalam satu kotak. Jadi, ditaruh di dalam almari. Berikut pada pukul 04.00, terduka korban ini setelah melaksanakan sahur melihat barang simpanannya ini, dalam arti bubuk merconnya dalam almari. Setelah almari dibuka, terjadilah ledakan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan bubuk mesiu yang digunakan jelang lebaran. Sementara itu, kondisi korban mengalami luka pada tangan sebelah kanan dan luka bakar pada kaki korban dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sudono, Kota Madion.